Berikut ini adalah beberapa sensor yang langsung terhubung pada engine control unit. Oil temperature sensor, coolant temperature sensor. Jika tekanan oli terlalu rendah, engine bisa di-shutdown atau dimatikan. Oke guys, pada engine Volvo ini terdapat beberapa sensor yang langsung terhubung dengan engine ECU atau engine control unit. Jadi bila terjadi masalah pada sensor tersebut, tenaga engine bisa di-shutdown atau dimatikan. Berikut ini adalah beberapa sensor yang langsung terhubung pada engine control unit. Yang pertama, di sini ada crankcase sensor. Jadi jika perbedaan tekanan antara crankcase pressure dan atmospheric pressure tidak boleh mencapai 8 kPa. Jika hal ini terjadi, maka lampu warna merah pada instrumen panel akan menyala. Dan torsi engine akan dihilangkan 50% pada full load. Dan engine speed dibatasi di RPM 1000 saja. Kemudian engine akan dimatikan saat kecepatan truk di bawah 2 km per jam. Selanjutnya, ada oil temperature sensor. Jadi jika suhu oli pada engine tersebut terlalu tinggi, maka sensor tersebut akan menginformasikan pada engine control unit. Selanjutnya, tenaga engine akan dikurangi dan engine bisa di-shutdown atau dimatikan oleh engine control unit. Selanjutnya, ada oil pressure sensor. Jadi jika tekanan oli pada engine terlalu rendah, maka engine bisa di-shutdown atau dimatikan. Karena jika tekanan oli terlalu rendah, akibatnya pelumasan pada engine tersebut tidak bisa maksimal. Dan akan mengakibatkan kerusakan pada komponen engine. Selanjutnya, ada coolant temperature sensor. Jadi jika suhu air pendingin pada engine terlalu tinggi, maka tenaga engine akan dikurangi dan engine bisa di-shutdown atau dimatikan oleh engine control unit. Selanjutnya, ada coolant level sensor. Jadi jika level dari coolant atau air pendingin terlalu rendah atau di bawah batas minimal, maka pada instrumen panel akan muncul error low level coolant. Selanjutnya, tenaga engine akan dikurangi dan jika hal itu terjadi terus-menerus, maka engine akan di-shutdown atau dimatikan. Jadi jika terjadi masalah engine low power atau engine shutdown sendiri, bisa disebabkan oleh sensor-sensor tersebut. Sekian review sensor-sensor yang ada pada engine Volvo D11-370. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan share video saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.